Gerhana Matahari Total Pada 9 Maret nanti, sebuah gerhana matahari total bisa dilihat oleh kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Halmahera. Banyak orang dari seluruh dunia sangat antusias dengan hal ini. Namun nyatanya, cukup banyak dari kita di Indonesia yang belum tahu tentang hal ini. Tapi, bagaimana fenomena ini sebenarnya terjadi? Dan mengapa sangat spesial? Pendeknya, ini spesial karena gerhana matahari total terakhir kali terjadi di Indonesia pada tahun 1983. Yang artinya, itu sudah lama sekali. Fenomena ini hanya terjadi tiap 33 tahun sekali di Indonesia. Yang artinya, jika kita kelewatan pada tahun ini, kita baru bisa melihat kembali gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 2046. Ya, sekali lagi 2046. Lalu, kembali ke topik awal. Bagaimana sebenarnya gerhana matahari total bisa terjadi? Intinya, gerhana matahari total terjadi ketika bulan, objek yang jika dipikir terlihat seperti makanan yang sering dijual oleh abang-abang lewat, sedang berada di antara matahari dan bumi kita. Bulan yang sedang berada di posisi ini menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi kita, sehingga kemudian menghasilkan bayangan di bumi kita yang kemudian kita biasa sebut sebagai gerhana matahari. Bayangan bulan yang sampai ke bumi ini memiliki dua bagian. Penumbrah merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya, sehingga menghasilkan fenomena gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Dan kemudian ada juga bagian yang bernama umbra, bagian bayangan bulan yang sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Umbra inilah yang kemudian menghasilkan gerhana matahari total yang sangat-sangat-sangat indah dan hanya eksklusif terjadi di Indonesia pada tahun ini. Jadi, setelah mengetahui ini semua, jangan lupa untuk ikut merayakan gerhana matahari total pada 9 Maret besok yang tentunya sekali lagi hanya eksklusif terjadi di negara kita, Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!